Balasan bijak Fuji Utami alias Fuji setelah Dul Jailani Sok tak kenal dirinya mungkin dia lagi bercanda. Seperti yang kita ketahui Dul Jailani menjadi sasaran kritik netizen usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten Youtube Deddy Corbusier. Diketahi Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura maghrib. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello. Kitty Ting 15 Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang mana? Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi? Balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul. Pernyataan putra ketiga Ahmad dan itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M.A. Tarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbu warganet lain. Dul pura-pura gak kenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu entar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu eks-menir Fujianti Utami Putri, Batara Ageng, Ba, akhirnya ditangkap setelah dilaporkan dalam kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp1, 3 miliar. Kepada pihak berwajib, Batara mengaku menggelapkan dana karena gaji yang diberikan Fuji kelewat sedikit. Kanit Krimsus Polres Jakarta Barat AKP Tommy Kurniawan mengungkap pengakuan Batara, yakni dirinya hanya mendapat gaji Rp500 ribu per bulan dari Fuji. Namun Batara juga mendapat hak sebesar Mei 10% dari perjanjian kerja sama Fuji dan suatu brand. Pengakuan ini seketika menjadi perbincangan, apalagi karena beberapa pihak hanya menyeroti angka Rp500 ribu yang diberikan sebagai gaji Batara sebagai menir Fuji. Pasalnya angka ini dinilai kebanting jauh apabila dibandingkan dengan gaji menir artis lain yang bahkan bisa mencapai angka ratusan juta rupiah. Terungkap bahwa Batara Ageng hanya mendapatkan Rp500 ribu sebagai gaji per bulan sebagai menir Fuji. Namun komisi yang didapatkannya dari kerja sama Fuji dengan brand terhitung besar, yakni mencapai kisaran Mei 10% nilai kontrak. Warganet di akun Instagram Pembasmi, kehaluan real sempat melakukan simulasi penghasilan Batara hanya dari satu kontrak kerja sama Fuji. Jangan fokus di Rp500 ribu per bulan, fokuslah di Mei 10% nilai. Rp100 juta per kontrak dapat Rp5 10 juta Woi. Tak disangka, komentar tersebut juga.